Intro Oke ya di enak-enak episode kali ini Aku kedatangan teman baru lagi Jadi aku hari ini akan ditemani sama salah satu teman aku Ini yang namanya Fanny Kakak Fanny boleh diperkenalkan dirinya dulu Untuk nawak-nawak New Malang Post at IT Jadi perkenalkan nama saya Fanny Dari New Malang Post juga ada teman saya Aku gak usah kenal lo Sudah pelotong mereka Kakak Fanny tinggalnya dimana? Zodiaknya apa? Golongan darahnya apa? Lu nikahnya mau buat binder ya pak Mafa Mifa Mafa Mifa juga Oke Daripada aku ngereview sendirian Jadi aku hari ini mengajak hostamu Yaitu Kakak Fanny Hai selamat datang Oke ramadhan sebentar lagi sudah datang Nah kalo misalnya ramadhan biasanya suka buber-buber gak sih? Suka banget Sama teman-teman gitu Oh pasti aku ngajak-ngajak teman-teman Kayak begini acara kayak gitu kan? Dari biasanya dari teman SD Habis itu teman SMP, teman SMA Gitu Nah kali ini kita mau mereview salah satu menu buka puasa dari Get's Hotel Ini dengar-dengar ini dengan menu yang terjangkau kita bisa menikmati menu all you can eat Oh gitu Kak Tapi kalo misalnya gak mau kayak pengen makan di rumah aja nih Get's Hotel juga menyediakan menu yang bisa di take away Oh cocok banget sih Cocok Jadi kalo misalnya yang takut keluar rumah ini ada alternatif nih Tetap merasakan makanan hotel saat buka puasa gitu Nah buat Nawa-Nawa ini bisa jadi salah satu referensi atau alternatif nih buat Nawa-Nawa yang mau buka puasa Bisa diagenakan mulai sekarang Nah, karena sekarang lagi juga tak kayak puasa Nggak nyampe sebulan kita mau puasa Semingguan lah Makanya Nawa-Nawa ikutin terus video ini Keep on watching Jangan lupa di like dulu, komen, subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya Dan ikutin kita Okidot Jangan lupa like, share video ini Jangan lupa like, share video ini Terima kasih Sekarang kita sudah bersama dengan menu-menu buka puasanya dari Get's Hotel Oke Kalau yang dipegang sama Fanny ini adalah menu untuk Dain In ya Menu Dain In Nah ini ada berbagai menu, ini variasi menu yang pertama Ada apa aja Fanny? Ada ayam ngohyong Nah yang pertama ini ada ayam ngohyong Terus ada rola de tahu Rola de tahu Sambal teri Sambal teri Sambal mata Sambal mata Sambal embe Sambal embe Ini salah satu menunya Ada empat menu sebenarnya Nah tapi ini adalah menu yang sate ikan, urap sama sambal lembe Sambal lembe Sambal lembe Lebih kayak bali-balian ya Tapi kalau sambal embe rasanya beda sama yang tadi Kalau sambal embe nya Fanny tadi rasanya kayak lebih Anu ya Lebih kayak Kerasa bawang-bawangnya kayak gitu Tapi kalau ini rasanya kayak banyak sambalnya gitu Nah ini Kayak Kayak sambalnya Nah ini Gak cuman kayak si Sambalnya cukup Nah oke Langsung aja deh Kita mau cobain menu yang pertama menu yang dan in dulu kak Oke nah Coba Kalau aku mau coba menu yang Untuk take way Nah Kakak aku boleh minta anu gak? Sendok Oke langsung aja deh Oke Oke Gimana rasanya? Kalau dari menu nya sih sebenarnya kayak ngeliatnya itu kayak menu-menu rumahan ya Jadi menu-menu Indonesia, menu-menu rumahan ini yang cocok banget sama lidah-lidahnya orang Jawa Terutama orang Malang Coba sih gimana sih? Aku mau cobain Roda de tahu sama sambal teri Roda de tahu sama sambal teri nya Oke Jangan lupa sama sambalnya ya Sambal matahnya Sambal matah sama sambal embe Mbe Oke Buat yang suka pedes ini pasti pedesnya sih nendang Tadi sih aku udah nyobain ya Ada berbagai macam sambal dan semua sambalnya tuh nendang Tadi aku sempet nyobain ya sambal bacak Sambal bacak Gimana kak pedesnya? Pedesnya kayak mantap Kalau aku sih lebih suka sambal yang kayak gitu ya Iya Daripada sambal yang kayak kelihatan banget cape-cape sama si bawang-bawangnya Ya itu kalau siapa orang kan beda-beda Nah ini nih Coba dulu Gimana 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 Sambalnya kak Nampol Sambalnya nampol Pedesnya nampol Terinya juga gurih Terinya gurih Sambal ada manis manisnya juga Oke Gurih dan manis Gurih dan manis Oke Terus habis itu Sambal ini adalah Roda de tahu Roda de tahu Biasanya Roda de itu ayam sapi ya Ayam sapi ya Sapinya tahu Kali ini tahu Ini cocok food yang vacant ya Nah Nah cocok Gitu Terus habis itu Ada coba Cobain ayam ngoyong Ayam ngoyong Ayam ngoyong Ini tadi aku sempat tanya Katanya sebenarnya Merepet-merepet ke Chinese food Oh gitu Merepet-merepet ke Chinese food Jadi bumbu-bumbunya Kasasina gitu ya Hmm Kalau tadi lihat sih Kayak ada repah-repahnya Kayak lebih ke lada Atau merica ya Tapi kita coba Rasanya seperti apa Ini aku pakai sambal Sambal mata Sambal mata Oke Lupa Kerupuk 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 Kayak ada bumbu-bumbu Merica-merica Merica 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 Memang tesnya tes Asia Enggak sih Tes tes bumbu-bumbu Asia Yang kayak Malaysia Cina itu Kayak merica-merica Terus tapi kayak ada gurihnya juga Nah ada gurihnya juga Nah itu Nah aku mau nyebab Menu teh kuenya nih Menu teh kuenya ada urap Sambal lembeh Sama si sate ikan Sate ikannya sih kayak Sate lilitnya Bali Nah kita coba nih Ini nasi putih Urap sama sambal lembeh Dia enak Ini kayak sepeju-peju Pakai ikan Gimana nih kerasanya Ini kayak hati lilit sebenarnya Ini kalo mungkin buat nawa-nawa Yang khawatir amis Ya karena ikan Ini gak amis Oh gak amis Lalu juga Yang bikin enak Urapnya ini enak Segar Sayurannya segar Cocok banget, gawat lidah-lidah orang Jawa Makanan-makanan tradisional Masih ke Jawa-Bali Ini urak, sambal lembe Ini gurih Kalau yang pedes banget juga sebenarnya enggak Cuman ini pas lah Kan kalau misalnya kita buka puasa juga Kalau pedes banget banget ya gimana? Ternyata aku cemot Kalau pedes banget banget kan juga enggak bagus Jadi ini semuanya pedesnya pas pak ya? Pas ya Pas, mantap Nah, coba kita makan supaya gratis kita Tus gitu loh Tusnya dari jauh Ya, kita pamerin ke teman-teman Kita mantap-mantan Sebenarnya kalau suap-suapan belum Iya Karena Corona Jadi makannya dari Hendok masing-masing dulu Caaaaan Tidak kasih Tidak kasih Kalau aku punya makanan lagi Hmm Jadi tinggal dipilih Mau makanan yang disini Atau mau take away Kalau makan langsung 50 ribu aja Kalau take away All you can eat Kalau take away Bisa cuma 30 ribu aja Minimal 80 ribu kita peri dari peri ke kota malang minum dulu ya pada soalnya ini juga ada beberapa menu-menu takjil ya kak menu-menu takjil kita makan dulu harusnya takjil dulu tapi tadi karena kita udah nyobain juga kalau yang di tangan aku ini ada koler 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 ada tasdidnya ya koler ini ada nah ini sekoteng ini koler jadi kalau misalnya buka kuasa kan pasti yang pertama yang manis-manis sama yang anget-anget biar enak terus ini bisa pasang coba ya kita coba bersama-sama ini untuk kolernya sama sekoteng kolak kolaknya ini isinya kacang hijau kacang hijau pingkong galabu mengkap sama pisang pastinya di sekotengnya ini juga ada kayak jeli-jelinya juga kak ini ada jelinya juga kak ini ada jelinya juga kak kacangnya juga oke ini cocok buat nawa-nawa yang suka anget sama suka jahe ini anget ini mungkin kita tunjukin aja kali ya buat takjilnya disini juga menyediakan kurma ambilnya tiga ya sunarosul ganjil harus ganjil tiga sama juga si pisang goreng salju jadi ini perpaduan antara timur tengah dan antartika daerah gurun daerah salju semuanya bisa kalau disini ya oke minum lagi ya itu tadi ya itu tadi ya kita udah nyobain menu-menunya yang ada di Getshotel Malang jadi buat nawa-nawa kalau mau agendain buat buka puasa bareng sama temen-temen sama keluarga ini bisa banget di alternatif salah satu alternatif di Getshotel karena murah banget cuma 50 ribu sudah dapat makanan tadi Indonesia atau yang take away bisa cuma 30 ribu aja free ongkir lagi ya kak free ongkir kalau misalnya 10 packs oke itu tadi ya kita sudah mereview sajian buka puasa ala Getshotel Malang buat nawa-nawa nih yang punya rekomendasi tempat mana yang harus kita kunjungi bisa langsung komen di postingan ini di komen di kolom komentar nanti bisa kita baca terus habis itu buat nawa-nawa juga yang kepingin nonton live-nya secara langsung bisa nonton setiap kamis jam 3 sore di instagramnya nyumalampasat.id karena biasanya kita pasti bagi-bagi hadiah buat viewers-nya yang paling aktif persembahan dari tempat yang kita datangin jadi seperti itu terimakasih ya kakopani sudah menemani aku terimakasih juga kakak jangan kapok-kapok ya masih kapan-kapan kita makan-makan lagi oke untuk nawa-nawa jangan lupa like juga subscribe nyalain loncengnya buat postingan-postingan kita supaya gak ketinggalan nih pastinya ya share sebanyak-banyaknya video ini dan jangan sampai ketinggalan episode-episode selanjutnya di enaknya oke terima kasih ya buat seluruh yang pemirsa yang sudah nonton dari awal sampai akhir sampai ketemu di edisi selanjutnya tetapi enak-enak enak-enak enak-enak